Halo girls, Ferry disini dan kali ini kita mau ngetesin Genshin Impact di salah satu smartphone flagship yang sepertinya cukup kekinian yaitu adalah ROG Phone 5 nah ROG Phone 5 ini adalah smartphone flagship dari Asus dan juga ROG yang memang fokus utamanya adalah di gaming yang pastinya ini udah smartphone top kelas banget lah ya udah top of the top dari apa yang kalian bisa dapetkan dengan setiap digit rupiah yang kalian keluarkan buat smartphone ini dan memang sebelumnya kita udah pernah nyobain ROG Phone 5-nya buat nge-gacha Yoimiya tapi di video kali ini fokus kita adalah bener-bener tes gaming dari ROG Phone 5 dengan main Genshin Impact full Genshin Impact aja hampir semua setting kita cobain yaudah daripada penasaran langsung aja let's check it out oke mungkin seperti biasa kita overview dulu tentang ROG Phone 5-nya semoga kalian gak bosan karena ini berarti video ketiga atau keempatnya ROG Phone 5 di channel kita ini semoga kalian gak bosan dengan spesifikasinya ROG Phone 5 tapi biar gak terlalu lama langsung aja cepet aja ROG Phone 5 ini ditenagai sama Snapdragon 888 dan juga ditemenin sama RAM 8GB dan juga Storage 128GB sebenernya ada opsi yang lain juga kalian bisa naikin RAM-nya 12GB dan Storage 256 atau kalian bisa ngambil jalur Ultimate buat si ROG Phone 5-nya ROG Phone 5 Ultimate namanya makanya Ultimate itu yang pake RAM 16GB dan juga Storage 512GB nah biar gak cuman ngomongin spek sheet doang kita akan buka Antutu-nya seperti biasa dan semoga juga kalian gak bosan angka Antutu-nya tuh udah cukup wow banget ya 801.450 ini top of the top-nya flagship saat ini jadi kalau pake Snapdragon 888 udah nyentuh 800 ribu wah udah gahar banget lah ya apalagi fokusnya ini adalah smartphone gaming kalau gak angkanya segini ya I guess itu gak membuatnya gaming-gaming banget oh yang ngomongin tentang gaming disini juga ada ROG Phone 5 eh sorry ROG Phone 3 yang merupakan daily driver gue yang biasa buat main Genshin Impact daily kalau gak review seperti ini dan ini aja tuh udah meng-impress gue all across sampai-sampai ROG Phone 3 ini awet jadi daily driver ditemenin sama smartphone-smartphone yang lainnya tapi fokus utamanya paling pertama adalah si ROG Phone 3-nya nah terus untuk si ROG Phone 5 sendiri ya Antutu-nya segitu dan kalau kita buka dari My Device disini ya kita dijabarin something yang flagship banget lah ya Snapdragon 888 5G yang Adreno 660 itu top kelasnya Snapdragon Qualcomm dan Snapdragon saat ini ditemenin sama Adreno kan tunggu aja mungkin Nvidia nanti mau joinin sama Mediatek itu pasti lebih rame lagi terus kameranya 64MP, 13MP, dan 5MP ini kamera sebenernya kamera yang sama juga dengan yang kita temukan di ROG Phone 3 jadi not too different secara technical-nya tapi memang di-bump up aja untuk AI capability-nya aja nah tapi kameranya si ROG Phone series nih at least ROG Phone 3 dan ROG Phone 5 yang gue tes sebelumnya itu udah oke banget untuk sebuah smartphone gaming jadi nggak nggak ecek-ecek lah ya untuk kelasan performa ini terus yang gue cukup suka itu adalah rame-nya LPDDR5 all across dari ROG Phone 5 yang paling standard sampai yang paling apa namanya paling atasnya si Ultimate ROG Ultimate dan juga ditemenin sama storage 328GB yang juga udah UFS 3.1 nah ini memang sebenernya nggak terlalu baru-baru banget kita juga udah temuin di ROG Phone 3 sebelumnya tapi ya itu nice to have untuk budgetnya si ROG Phone 5 yang basic ini ROG Phone 5 ini basicnya harganya adalah 9,999 juta dan waktu pre-order kemarin kalian bisa dapet cashback lagi 500 ribu jadi itu juga nice to have lah ya untuk sebuah smartphone gaming yang budgetnya tuh nggak nyampe belasan juta flagship sekarang aja tuh mahal-mahal I mean belasan juta plus-plus itu kalian baru dapet flagship yang sekelasan ini tapi ini adalah fokusnya gaming smartphone jadi ada benefit ekstranya lah ya apalagi kalau kalian suka gaming kan nih no RGB no party nah disini ada RGB juga si ROG Phone 5 punya icon di belakangnya kayak gini nih tapi ini kan static nih satu warna yang nanti cycle-nya tuh cuma warna ini tuh bisa flowing dan wow itu udah kayak kekinian banget lah ya ya gitu lah kurang lebih itu aja spesifikasi dasarnya si ROG Phone 5 untuk Genshin Impact-nya eh kebuka Youtube lagi abis nonton Youtube tadi untuk Genshin Impact-nya sendiri disini kita sekarang udah pake version 2.0 jadi Inazuma juga udah ke-unlock dan as you know juga udah gacha versi 2-nya yang berarti Yoimiya dan Tayu kali ini dan itu udah gue tes sebelumnya untuk storage-nya disini ada 13,78 GB yang kemakan single language, ingilis aja jadi kalau mungkin kalian tambahkan apa namanya voice Japanese atau mungkin Korean atau Chinese kalau yang mau dengerin itu bakalan tambah lagi sekitar 2-3 GB maksimal kalau gak salah gue hitung buat Japanese-nya jadi ini bisa bump up sampai 15 GB untuk versi sendiri disini adalah versi 2.0.0 underscore 351 dan seterusnya ya seperti gue bilang tadi Inazuma dan lain-lainnya udah ke-unlock yaudah kurang lebih sih itu aja tentang detail-detailnya Genshin Impact dan juga apa spesifikasi dasarnya si ROG Phone 5 jadi without further ado langsung aja gue akan tes start up sampai main Genshin Impact plus terakhir tentunya kita cobain pakai fun cooler 2 Pro ya aneh sih ini cross brand ya harusnya kan ada aero coolernya sendiri cuman kita gak dapet aero coolernya di ROG Phone 5 ini kalau kalian pre-order dan di Asus store-nya sendiri kalian akan langsung dapetin aero coolernya juga aero coolernya juga aero coolernya 3 ya kalau misalnya atau aero coolernya 5 ya namanya pokoknya beda aero coolernya dia sama ini dan gue juga gak punya yang ROG Phone 3 jadi daily-nya gue pakai si fun cooler 2 Pro atau gak fun cooler Pro dulunya sekarang udah fun cooler 2 Pro aja yaudah jadi kayak gitu aja gue akan start fps meter kita metering-nya juga pokoknya nanti ada beberapa sama mulai Genshin Impact-nya oke semuanya udah running kita tinggal start aja harusnya fps meternya bentar lagi nyala dan ya itu udah nyala jadi kita akan pakai layout baru untuk testing kali ini supaya gak ganggu banget di atas ini sekarang kita pakai layoutnya 3 di bawah itu untuk fps meter CPU usage dan juga memory usage semoga kalian suka dengan style ini kalau kalian lebih prefer style kita yang lama yang meternya di atas please do let me know tapi ini gue bikin kayak gini tuh supaya lebih fleksibel aja geraknya jadi gue bisa moving-moving dan fps meternya bisa di bawah sini dengan tenang masing-masing dan kalian punya bisa dapet gambaran lebih banyak lagi tapi ya buat gambaran aja itu cara kita testing yang baru sekarang ini dan kita udah masuk ke dalam tapi entah kenapa nih overlay-nya kita gak mau nyala yang disini tapi kalian bisa bergandumat sama fps meter yang di bawah jadi no problem seharusnya tapi nanti mungkin kalau udah muncul harusnya gak masalah tapi ini belum muncul aja hmm kayaknya gue coba restart dulu deh kalau gitu oke sayangnya ternyata kayaknya PerfDock gak disupport disini untuk bisa di overlay dari X-Mode-nya Asus ROG Phone 5 entah kenapa gak tau jadi kita akan bergandung sama fps meter aja di bawah di bawah 3 sini dan gue gak bisa liat langsung sini karena gue harus nengok ke samping buat liat monitor jadi gue akan memberikan more or less pendapat gue aja ya tentang perjalanannya disini sambil nengok ke kiri sih kadang-kadang untuk sekarang aja kita liat di start screen-nya kita dapet flat 30 fps which is very very nice ini menarik sih karena biasanya smartphone-smartphone triple 8 itu macem-macem performanya dan ROG Phone 5 bisa gue bilang salah satu yang cukup stable buat ngehandle triple 8-nya tapi ya untuk itu kita mulai aja start dari sini dan tentunya nanti kita akan test pake termogan buat tau suhunya berapa seiring jalan apakah cukup adem untuk triple 8 ini atau ternyata triple 8 tetap akan menjadi triple 8 yang gak adem sama sekali yaudah langsung aja kita start di sini ya so far harusnya sih seinget gue starting-nya masih graphic default-nya waktu terakhir kita nyobain nge-pull Yoimiya di sini kalau gak salah medium medium 30 ya dan itu stable banget sih jadi kita cobain aja di sini kita masuk nah seperti biasa di slammer di sini di screen putih ini ada beberapa hal yang akan sangat berpengaruh yang pertama adalah koneksi internet internet yang kedua adalah tipe memori yang digunakan jadi kalau misalnya internet kalian lemot tapi memorinya kencang ya hasilnya sama aja kalau memori kalian kebalik kalau memori kalian lemot dan internetnya kencang ya sama aja bakalan loadnya lama dan ini wow super breezy banget gue belum selesai ngomong bahkan ya kita pakai first media sekarang bukan tetering bukan apa jadi artinya cukup oke lah ya untuk performanya kita lagi di ini apa yang village ini Higi Village Fort Fujito nama islandnya apa ya disini kuku belum hapa oh serpent set serpent set nah ya kita disini start dengan setting yang harusnya udah cukup tinggi udah custom kita medium default dulu ini medium 30 sekarang kita akan mulai dari medium 30 dulu dengan motion blur akan gue off kan karena kalau gak enak banget pusing nah disini apa sih ini kayak meteran VRAM nya aja tuh masih bilang smooth which is very impressive buat smartphone ini karena ini smartphone gaming jadi as expected lah ya cuman gue menyayangkan Snapdragon 888 tuh gak bisa men-setting langsung by defaultnya high padahal ini tuh flagshipnya Qualcomm beda sama apa ya sama chipset PC yang even AMD APU aja tuh bisa langsung highest tapi ya memang performanya gak smooth itu ya kita keliling aja dulu di serpent set ini karena menurut gue ini salah satu area yang cukup heavy ya untuk apa namanya untuk ngetes karena gue gak ngilangin tandernya for a reason salah satu reasonnya adalah untuk ngetes performa seperti ini dan so far kita mendapatkan flat 30 dengan sedikit naik turun di kita ya itu kayak misalnya mungkin sekitar gue bahkan gak bisa lihat itu berapa 25 26 27 deng ya mesti ngok ke samping biasanya ada meter disini dengit ya udah kita saman elektrogram dulu gue mau disini kalau gak salah ini bisa manggil samurai kan oh iya bener there we go kita battle di overworld ini sih sangat impresion oh iya sama satu lagi yang gue selalu suka dari ROG Phone series adalah ini trigger ya shoulder buttonnya dan gue udah terbiasa banget untuk melakukan ini di most games jadi kayak kalau gak punya itu sedih banget ini sih smooth banget ya parah 30 nya jengkinya dikit banget bener-bener cuma dikit kayak 27 26 dan ini masih di medium jujur ya sebenernya mediumnya apa namanya Genshin Impact tuh gak se gak se alus highest nya kadang kenapa gak ngerti sih sebenernya apakah karena gak dioptimasi medium jadi kadang highest nya tuh bisa better daripada medium itu sedih banget sih ya kurang lebih itu di overworld nya kita akan pindah ke Inazuma buat ngeliat performanya di density yang lebih rame crowd density nya agak lebih banyak daripada di overworld overworld itu density nya populasi NPC nya tuh lebih sedikit karena banyakan kan mob monster nya atau misalnya itu chest atau apa segala macam jadi kadang render nya tuh tidak semaksimal itu nah ini kita di Inazuma kita mulai dapet sedikit spike itu tadi sempet nge spike di bawah 25 sempet kayaknya sempet 24 23 gitu itu nge spike jadi ada garis biru juga ada stutter disana micro stutter ya ada dikit kecil-kecil masih normal lah di meter tuh cuman kayak gundukan kecil gitu tapi disini mulai flat lagi 30 flat 30 naik turun 29 30 lagi 31 bahkan jadi medium nya ROG Phone 5 sih parah sih cakep banget jadi pengen upgrade ayo dong ASUS ROG boleh gak ini kita boleh kita aja canda ya canda ya masih cinta sama ROG Phone 3 kok tapi ya ini smooth banget sih parah ini masih medium 30 nanti kita akan bertahap naikin ke medium 60 higher 60 dan tentunya tes cooling dan disini harusnya tuh kita tes grafik gak terlalu banyak karena kalau barometernya dari medium tuh gak banyak yang harus dicobain karena udah cukup enak berarti sebenarnya even midranger pun gak begitu nyaman di medium tapi beberapa ada yang actually better kalau dia masuk ke apa namanya ke highest itu gue masih gak menemukan pemecahan misteri itu kenapa sih ya jadi kurang lebih ini di Nazuma kita dapet range 30 fps dan itu hampir flat ini parah sih bikin ngiler banget bisa performa kayak gini ya mungkin beberapa juga udah liat seberapa smoothnya ROG Phone 5 waktu kita ngetes nge-pull Yoimiya dan I have to say ini bisa jadi one of the best smartphone untuk gaming ya karena memang fokusnya gaming ya daripada ngoceh aja ya mendingan kita cobain sesuatu yang lebih rumit secara ini yaitu domain jadi gue punya domain satu yang lebih gue sukain sekarang ini buat upgrade talent sih sebenernya yang di Inazuma yang paling ujung atas kenapa gue suka itu karena monster option itu banyak ada slime ada metachirl sama helicroll juga metachirl kan ya yang agak gede itu gue lupa namanya dan itu menambahkan beban untuk ngerendernya sih gak flat kayak biasa jadi mungkin nanti kita juga akan ada tes lawan daily boss daily apa sih hourly boss bahkan si cryo registrant ini gue lagi mencari pantulan cahaya yang tepat biar bisa keliatan di kamera dan di mata gue juga oke eh kok cici start mulai ngejengki dikit ya tadi tapi di awal-awal doang sih mungkin load awal tuh akan cukup keliatan tuh spike-nya tapi setelah sudah masuk harusnya gak gitu banyak kita cobain dulu ini spike-nya lagi banyak fps-nya masih 30 sebenernya gak ngaruh nih bahkan dia bisa nge-flat lagi 30 wow untuk CPU usage sama RAM usage sendiri RAM itu pake sekitar 2MB sudah dan available-nya masih ada berapa tuh 1GB-an lebih virtual memory-nya 4 slot memory 1MB 2GB dipake 2GB dipake 3GB dipake virtual 2 lagi available masih ringan lah ya 8GB cukup untuk CPU usage sendiri dari app CPU-nya eh jatuh dari app CPU-nya sendiri makan cuma sekitar 20-an persen so it's kinda nice sebenernya untuk ROG Phone 5 gue juga bisa nyalain real-time info disini dibawah cuman tuh kadang tuh kan nyebelin oh baterai kita tadi mulai dari 98 ini udah nurun 1% sekitar 5 menitan main which is nice sih segitu ya kadang disini tuh suka kepencet-pencet soalnya nyebelin ya dan FPS-nya bahkan tadi dia bilang 2 dong bukan ini microstarter banyak enggak terlalu banyak oke kita mulai aja let's go ayo lupa nge-stack aja wow flat ya flat 30 nice banget sih flat 30 tuh gue happy kadang main domain disini aja even pake ROG Phone 3 yang literally cuma beda berapa ya sekitar 6 bulan sama ROG Phone 5 ini itu udah mulai berasa ya gitulah udah mulai naik dan segala macem ini suhu kalo di meternya sih di real-time infonya apa sekitar 40 derajat 40 derajat ini masih adem banget disini gitu ini parah stabilnya di atas di atas di atas di atas di atas di atas saya ada lagi lama banget karena nggak fokusnya sampai ke kiri tapi ya kita bisa dapet buset lagi lihat kiri ini lagi ya kita bisa dapet flat 30 itu happy banget sih di sini Hai wing flat 30 coy buat banget parah sih ngiler jadinya ya ini masih masih awal-awal ayah bisa aja naik turun nanti kiring kita naikin-naikin juga tapi ya itu saya itu flat 30 dan gua nggak melihat garis yang biru yang berarti itu apa stater dari rendernya itu nice banget bisa dapet seperti itu jarang-jarang banget menemukan smartphone yang dipakai Genshin Impact tuh nggak ada stater sama sekali untuk sekitar 2 menitan bahkan ini udah tiga menit malah kita kalau tes kayak gitu ya jadi sorry dalam tiga tiga menit tadi aja kita juga baru akhirnya baru kelihatan kurang 96% dan tadi gua juga enggak enggak kapan dia 97 nya untuk suhu di sini sendiri ditulisnya sih 44 derajat Celcius tapi kita coba atas aja pakai termometer ya biar lebih jelas Oh bahkan yang 34 itu CPU temperature kayaknya harus ini 33 34 di tengah 35 ya 35,4 35,9 naik lagi 36 ya nih sekitaran CPU nya harusnya di sini deket sama di tengah-tengah baterainya kalau ngetahkan baterainya di kiri-kanan yang struktur Rally nya 37,8 ya masih di bawah 40 derajat sih itu oke lah ya segitu konsumsi baterai sama tadi eh sekitar 4 menitan untuk 1% 4 sampai 5 menit lah untuk 1% itu juga stable banget untuk baterainya si ROG Phone 5 yang 6000 mAh ini Oke oleh karena itu kita akan naikin satu level untuk ngetesnya yaitu medium 60 dan kita lihat apakah masih bisa se-flat itu karena 30 tuh flat banget itu kaget gua bener-bener flat datar itu Wow what the hell maafkan kata-katanya tapi iya itu sih parah sih nih 60 kita dapet berapa fps sekitar 60 juga ya Hai mantep enggak 58 61 60 untung di sini masih pada ada terus ya parah grafiknya jadi smooth banget parah jadi smooth banget ah bye bye mati matinya terjun bebas eh cici-cici jangan ikutan mati dong Anda sudah menjadi zombie wah aduh kena mirornya ah 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 cicinya kejebak denget eh mari kita sekalian healing dulu ya parah ada ada jeng sih ada eh cuman fpsnya tuh bisa stay in between 5860 tuh udah nice banget nih Oh tetap responsif atas responsif tipe apa sih tetap tetap sensitivitinya sama pas responsnya naik itu dia itu cukup oke banget di sini bukan oke lagi ini enggak ada anti gores juga by the way penyempat ya enggak ada anti gores juga by the way masih kekurung enggak ada anti gores juga jadi enak banget ya smooth banget finger on glass banget makanya gue juga enggak pakai glove yang biasa Wow ya 60 fpsnya flat sih emm gimana ya gimana nggak bikin ngiler gitu ya if only kemarin keburu ngepo sih jujur-jujur kita lupa ngepo terus untungnya dari tim PR asus minjemin ke kita juga jadi terima kasih banget untuk tim PR asus dan tapi di sini kita videonya tidak di gendor sama sekali sama asus kita cuman dikasih pinjem unitnya aja disclaimer aja jadi ini bener-bener pure experience kita untuk main Genshin Impact dan di Genshin Impact juga kita enggak ngasih ads segala macem for now sih karena memang belum ada planning untuk itu walaupun ini jujur one of the best seriesnya kita across all videos ya enggak cuman review kita juga mengatasi main Genshin Impact enggak ngejalanin Genshin Impact sebagaimana player main karena gua sendiri juga main sama Valley dan juga sama temen-temen lainnya juga jadi eh hopefully experience ini bisa ke transit dengan baik untuk from player to player lah istilahnya tapi ini bukan eh motonya merek gaming yang lain ya tapi ya itu yang kita pengen bawakan di sini well anyway ini kita dapat bener-bener hampir flat 60 juga parah sih hampir flat 60 di medium 60 udah bikin eh medium 60 itu udah bikin pengen banget mupeng banget kita sudah tiga menit jalan dan kita turun satu persen jadi sepertinya nih resourcenya cukup agak naik juga ya naik turun sih sebenarnya tapi patokan kita biasanya rata-rata buat main Genshin itu asalkan di settingan yang pas konsumsi baterainya itu sekitar maksimal lima menit per satu persen minimal tiga menit per satu persen itu udah patokan kita ngetes berapa smartphone ini sekarang udah banyak banget bisa kalian lihat aja di seri playlistnya kita untuk lancar gak sih main Genshin Impact itu udah ini banget udah 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 kelihatan banget banyak smartphone yang seperti itu Nah untuk masuk Inazuma kita mulai melihat sedikit drop ke-47 fps 54 tapi masih tetap table gitu loh nggak ngejeng ketarik ketarik banget gitu ke bawah sampai 30 fps atau gimana jadi eh parah sih sedap banget Oh sama FYI aja katanya kalau kalian yang mau main Genshin Impact di ROG Phone 5 terutama ya itu udah cukup dioptimize banget karena memang ada kolaborasi antara miHoYo dan juga ROG Phone 5 nah mungkin banyak yang enggak tahu tentang itu dan gue juga baru tahu recently bahwa mereka ada kolaborasi khususus untuk nge-patentin nge-patentin ya nge-optimize ROG Phone 5 dengan Genshin Impact jadi buat kalian yang mengharapkan main Genshin Impact di sini katanya asus ROG dan juga miHoYo sih nggak ngeluarin statement itu tapi at least dari asusnya sendiri saya bilang ini sudah cukup optimize untuk Genshin Impact ya hampir highest 60 nah cuman gue cuma penasaran sih nanti highest 60 nya seperti apa ya ya udah eh kita pindah aja ke satu domain lagi yang di sini sekalian sekalian farming talent buat Yoimiya Yoimiya gua belum di-build belum sempet nge-build karena nge-testin smartphone-smartphone juga jadi kita belum cobain Yoimiya nya banget-banget gimana tapi kita masuk ke sini aja domain dan kita tes lawan di di sini tuh ada satu hilang apa sih Mega curl megachirl megachirl bacanya apa sih gilchirl gua bacanya curl tapi dia CHURL jadi hub harusnya sih itu eh apa harusnya jadinya curl ya bukan curl karena kalau curl tuh c-u-r-l ini c-h-u-r-l ya sudah lah eh kita tes aja sini gila ini masih masih di-flat 60 dong eh parah sadis sih bisa keletik itu Hai kapan lagi smartphone F636 660 Sampai-sampai gemet terakhir nomor 60 nya atau ini dilock jelek banget nih bener deh Hai terkita overload dia terus iya lupa belum pake iniannya makanan yaudah loncat-loncat dah padahal udah punya sayu nih tapi belum di build untuk healer juga sedihnya hai 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 arah masih 60 api aslet tuh bikin nangis bikin pengennya parah enggak tahu kita sempat nge-drop ada muncul 30fps ngejang kayaknya itu cuman dari apa namanya dari eh fpc counternya si apa namanya eh si ROG nya apa sih kalau ini alamori kretnya karena Hai kalau kita lihat di meternya kita masih flat 60 itu nggak tahu dah kenapa Oh gila animasinya hai 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 dikit lagi come on Diluc ada yang pernah komen ada yang komen kemarin soal jangan dibuang di luke tenang 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 karena di luke gua itu masih dibuang untuk DPS belum belum bisa sampai yoimianya nge-DPS jadi santai di luke masih sayangnya sini ya itu kita tadi bener-bener dapat flat 60 encik left 60 dong bener-bener lemes jadinya tapi baterai I have to say baterainya mulai agak drop tadi kencang matanya 95 ya kita mulai eh ini kita udah sekitar main 6 menitan udah turun 33% jadi sempet berarti sempet 2 menit 1% emm still oke sih sebenarnya tapi udah mulai miss dari kita punya kalkulasi yang tadi gue bilang ya kita udah ngetes beberapa smartphone yang rata-rata tuh 3 menit 1% bahkan mid-ranger tapi RGB Phone 5 ternyata butuh resource sedikit lebih berat nah untuk penggunaan CPU sendiri sebenarnya nggak pernah lebih dari 50% untuk si Genshin Impact nya doang so that's kind of nice untuk triple 8 ini untuk RAM nya juga masih sama penggunaannya sekitar 2 gigaan tapi sekarang udah agak plus-plus sedikit tuh 240 240 MB tapi untuk fps parah main di domain flat 60 itu sakit loh sakit banget nah untuk suhu sendiri sebelum kita naikin ke high-end ini suhu udah mulai agak tinggi ya di tengah-tengah sini kita dapat 42 lebih 40 ya 42 lah ya kurang lebih nah untuk disininya tulisan sih 48 derajat celcius di armory crate nya punya real-time info emm still kinda high still kinda low mengingat even 865 tuh sempet sampai 51% tapi catatannya adalah gua pake twin view sambil main alchemy stars dan juga fan nya udah ngeblow tapi ternyata kurang kuat untuk itu nah ini naik juga nih udah mulai naik 49 derajat celcius kita di bawah AC oke literally ini di bawah AC dan ini udah mulai berasa panas so I guess triple-eight is still being triple-eight dimana dia tetap aja draw power nya kencang banget sampai hitnya segini ini coba kita ukur suhunya lagi deh suhunya itu sudah sampai 40 disini tadi agak panas sih oh iya alasan kenapa gua masih pake casingnya ini karena ini biasanya pasti rata-rata ROG Phone user masih mau pake casingnya kayak gini ini baterainya kan cuma 40 apakah udah idle ya hehehe 40,5 40,8 41,2 naik terus ya oke lah pokoknya sekitar segitu lah range-nya 42 derajat lah ya buat medium 60 itu masih nice banget malahan gua lebih suka main di medium 60 parah itu tadi enak banget jadi jadi lebih smooth gitu jadi pengen kan beneran jadi pengen beneran nggak bohong beneran pengen banget kayak gini sih ini performanya badak eh crystal mero oh bisa diambil langsung kirain crystal ametis itu hehehe well anyway gua akan reset dulu semuanya termasuk kamera dan meternya karena kita akan mau naikin ke highest 60 terus yang terakhir kita akan cobain tentunya pake cooler dari fun cooler 2 pro jadi ya gua akan reset dulu semuanya sebelum kita lanjutin tesnya ke oke sekarang kita udah rubah settingnya ke highest 60 kita ulangin aja highest 60 dan motion blur akan gua matikan karena itu super enak banget mainnya begitu hehehe dan fun cooler 2 pro nya udah kita nyalain buat persiapan aja saat nih fun cooler 2 pro nya lagi di suhu 14 derajat celcius dan masih counting down jadi hopefully by the time kita selesai highest 60 nya ini kita akan punya cooler yang udah cukup dingin buat start dipindahin ke sini jadi ya udah kita coba jalanin aja dulu nih highest 60 so far seperti apa harusnya sih masih cukup oke lah ya eh starter ini agak lebih banyak bahkan bukan micro tadi sempet drop lagi ke 30 tapi ini udah naik lagi ke 60 dan Oh ada musuh ya lumayan kita tes aja dulu buat battle overworldnya Oh tadi nge-spike ya sekarang cuma cuma 44 ngaco nih 49 PS udah nggak se-apa se-tinggi tadi lagi tadi bisa bener-bener flat 60 tapi ada kalanya disini balik lagi flat 60 kemudian drop lagi jadi eh sepertinya highest 60 belum sampai achievable flat out ya ternyata tapi ini udah much better super banget sih in comparison dengan apa banyak smartphone-nya ada sekarang I mean look at this damn graphic quality dan kawan-kawan eh mana kok hilang eh tapi smooth banget sih mana kok udah abis ya kirain masih ada sisa yaudah ya itu tadi highest 60 di overworldnya masih cukup nyaman banget walaupun ini sekarang kita udah enggak enggak dapet flat out lagi udah bener-bener naik turun banget 58 54 tadi sempet turun ke-49 48 ya kita enggak dapet full solid 60 lagi tapi memang nge-spike masih diantara 50-an aja lah ya enggak sampai extreme drop nih cuma memang sempet sempet nih aja sekarang dia turun lagi yang 30 nih tapi pas ada tandernya kayak itu tapi ya sih kalau melihat kondisinya kayak gini akan much better tuh sempet drop lagi dropnya berapa tuh sempet 20-an 28 kayaknya file-nya 2825 jadi eh nggak optimal untuk higher 60-nya masih 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 butuh ekstra frame lagi yang dimakan nama dia bahasnya kita berdua mulai dari 90% tadi 89 udah turun lagi ya kita masuk aja ke inazuma lagi kita tes jalan-jalan di inazuma sebenernya gue kadang bingung sih untuk worldnya sendiri mana yang paling berat I have to say sejauh ini menurut gue yang paling berat adalah ligue karena ligue fieldnya tuh lebih luas cuman inazuma tuh lebih banyak efeknya nih yang kayak ada sakura petalsnya pada turun-turunan itu itu nambah efeknya ada extra frame telat dong nspc-nya nge-render di situ maka riset tuh harusnya lebih dan ya ini harusnya sih secara angka pun lebih kita sekarang baru-baru di higher 60 ini makan RAM udah sampai 2 giga 2,3 giga tapi CPU dan CPU usage-nya udah naik ke 30-an sedangkan tadi tuh 20-an mungkin itu juga yang bikin performance drop-nya agak lumayan utilization-nya ini sih total ada 64% kalau dari armory crit kalau dari fps meter kita ada 56 tapi naik 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 turun ke 62 untuk GPU utilization-nya nggak sampai 100% apa 99% sih tapi ya konsumsinya lumayan untuk higher 60 as expected sih memang dan fps disini kita dapat naik turun gak flat 59 53 tadi sempat ada lihat 53 54 60 lagi dia udah nggak bisa bertahan di flat 60-nya ya ternyata dan suhu kita sekarang udah jebol sampai 52 derajat berdasarkan armory critnya tapi sebelum kita finalisasikan yang higher 60-nya ini dulu udah 4 menitan kita main baterai udah nurun 1% jadi again more or less si hargi font 5 ini 2-3 persen eh 2-3 menit per 1% konsumsi dayanya kayaknya high pengennya tuh 3 menit 1% flat hampir di rata-rata smartphone ya tapi ternyata tidak bisa tidak semudah itu varian bukan Ferguso eh ya sudah lah ya tapi iya eh oh iya ganti ke siapa namanya untuk healer Wow Cici tapi dia kan ini ya kita ganti ke si Sincu aja deh buat-buat ngebuff dikit di looknya bukan ngebuff sorry apa namanya nge-healing derwi gue lebih bingung sendiri apa yang mau dikatakan disini eh di sini ya udah lama nih ngelawan cryo regimen belakangan teling lawannya kan pyrohipostasis ya demi 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 yoimia dan apapun karakter berikutnya sebenarnya pokoknya di sini bisa sekalian nge-healing dulu nah ya lumayan lah daripada nge-healing aja Hai eh udah eh yuk berasa belakangan tuh berasa mobnya tuh makin pada letoy dibandingin dengan Zuma Zuma mobnya pada happy-happy semua ya kita sini sempet tadi ada spike gua lihat kita turun sampai under 50 FPS nya jadi happy sudah tidak se-stabil awalnya ya Oh 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 Ini udah mulai dapet recover balik ke hampir 60 nya hampir ya catatannya hampir 60 karena belum Aduh Oh 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 . lah nggak kalang dong Ya, kita rata-rata dapet 50 above di 50 fps ke atas Tapi udah gak flare 60 di highest ini Jadi ya performa udah mulai keliatan lah ya stablenya Kalau mau nyamannya di medium 30, medium 60, I guess it's alright Tapi kalau mau epic ke highest, ya ada drawbacknya FPSnya gak sestabil itu untuk 60 fps Tapi masih playable banget sih, bukannya gak playable sama sekali Ya, kita tambahin satu dulu aja domain biar testingnya sama Dengan yang ukuran grafis yang lainnya Karena kalau gak domain kan rating gak balance, kita cuma lawan boss doang Kita cobain aja di domain yang disini Ini domainnya gue akan lakukan juga nanti di waktu pake fun cooler 2 Pro-nya Sama lawannya mungkin gue ganti dari cryo registrine ke pyro registrine Tapi buat sekarang, kita tes aja dulu ini Ini kamu akan aku kembalikan ke Eula Dan Singcu kamu akan aku kembalikan ke Ciki Buat yang offrate Ciki, by the way, menurut gue ya itu gak masalah Di video gue sebelumnya, gue pun nge-offrate-nya catching Jadi kayak Deng, catching lagi Tapi udah nanggian, catching itu DPS gue Jadi, ya gak the only one sih Cuman, nanti oke lah Misalnya naikin constellation-nya Sekarang constellation 4, ya kalau gak salah Masih kecil, belum sampai C6 kok, belum sampai C10 Ada yang ngejog, belum sampai C10 Gue kayak, what the heck Kenapa harus 10 Ya, gitulah kurang lebih Kita tesin aja ini dulu Overall, gue again yang gue bilang udah gak melihat flat 60 Tapi kita masih dapat above 30 Itu masih cukup oke lah ya Above 30 Masih cukup oke banget lah buat Hmm, boset Berjatuhan semua Hmm, boset Tonton ayamnya Lupa Kadang gara-gara Dulu tuh kebiasaan Karena Apa Karena pada Gak punya shoulder pad Jadi terpaksa harus Gak main pake shoulder padahal biasanya Main tuh ada shoulder padnya Nah, sekarang giliran ada shoulder padnya Jadi gak main pake shoulder padnya Itu sedih banget Habit lah Ini susahnya kalau habit Reviewer tuh Smartphone ini pegang banyak Jadinya begini Kayak Gak Habit tool kita jadi beda-beda gitu Ya, ini sih Kalau udah jalanin ulti Berapa banyak pun Cincai lah ya Si Apa Si ROG Phone 3 mah Arj Phone 3 Aldi Phone 5 Aldi Phone 5 Aldi Phone 3 mah masih Anu Masih cukup Oh, udah ada Berdua Star Iya Kurang nih Explode-nya Ya, ulti-indy lock ya Yeay, dah Ya, overall kita dapet Above 50 sih Although gue melihat slide Ups and downs disitu Walaupun masih memang starter-nya bersih Itu yang hebat sih dari RG Phone 5 Starter-nya bersih Karena disitu juga kelihatannya gak ada micro starter Jadi mata gue gak bohong kali ini Gak ada micro starter yang dirasakan disitu Untuk baterai sendiri kita sekarang udah tinggal 84% Kita udah main sekitar 10 menit Tadi dari 89 Itu drop-nya berarti cukup jauh 2 menit per 1% Cukup boros Tapi ya As expected performanya sih top notch Jadi tinggal pilih lah, mau baterai aman Tapi performa top notch atau gimana Suhu by Armory Crate itu 52% Tapi kita lihat di belakang dulu Kita tesin aja Berapa suhu aslinya? 45 derajat Celsius Mending ya 45, 47 45,7 sorry Hampir 46 derajat Di bodi belakangnya Tapi agak atas sih masih agak adem Ini pas disininya nih Pas CPU-nya 45,4 Nah Yang jadi masalah juga Kalau gak salah kan Si RG Phone 5 ini Baterainya di split 2 Cipsetnya di sini Di tengah-tengahnya sih panas Tapi Itu jeleknya adalah Kalau kita megang tangannya gede Kalau kita tangannya di samping Ini nyaman banget Dibandingkan yang CPU-nya di atas sini Karena kalau CPU-nya di atas sini Tangan kiri kita otomatis Lebih gampang keringetan Nah ini Gue baru merasakan keringetannya Sekarang karena dari tadi Megangin agak tengah begini Cuman kalau Kita megangin bener-bener proper begini Ya itu adem Segini adem nih Gak berasa Bener-bener gak berasa Yaudah Karena itu tadi highest 60 Tanpa cooler Kita akan naikkan satu Wah Kucing beranggeng di depan Push Ya maafkan termenya selesai itu Jadi kita sekarang tambahin Ya astaga kepencet Kita akan tambahin cooler Si pan cooler 2 Pro-nya Yang udah diset Sampai sungguhnya sekarang 5 derajat celcius Tapi harusnya di PTR-nya Jauh lebih rendah lagi 2,8 derajat celcius Kelihatan gak itu 2,7 Ya Kita pasangin aja ke sini Dan semoga tidak kerestart Karena itu tombol powernya Bener-bener deket banget Ini aja udah kepencet-pencet Kita geser dikit Nah tapi enaknya ya Sebenernya kalau kita pakai Van cooler 2 Pro Posisi yang kita pengen ademin Itu pas Dan ini langsung naik Kesungguhnya ke 7 derajat 7 derajat celcius Tapi kita udah dapat performa Flat 60 ya Karena masih idle Kalau idle Flat 60 wajar Sekarang udah 9 derajat TR-nya adalah Megang Dari shoulder part Buttonnya gak kepencet Dan kita tes lagi suhunya Udah turun Ke 38,6 39 Nah 40 derajat lah Anggapnya Nah di armory crate-nya sendiri Sekarang suhunya masih 51 derajat Sayangnya Jadi mungkin dia masih baca Previous countnya Jadi kita cobain aja dulu Overworld sebentar Kita lihat disana Oh udah gak ada ya Yaudah sih udah dimatiin Lagi pacaran Kita akan Coba masuk domain sini aja dulu Berhubung masih deket Kita masuk domain Baru nanti lawan pyro Dan kita terakhir tutup Dengan di Inazuma Kita clearing-clearing Inazuma Inazuma kecil padahal Kucingnya masih berantem Start Oke Caching ini segala macem Oke masih Kita tungguin aja Lootnya Tapi ya penggunaan CPU segala macem sih Untuk sekarang udah mulai sama Terus ya Cuman tinggal FPS performance-nya Yang so far gue liat Ini kembali ke 60 Dan suhunya udah turun 50 derajat celsius Yang berarti udah mulai adem dikit Dikit gak banyak Tapi better Daripada gak ada sama sekali Ini dia again yang gue bilang Posisi fun cooler 2 Pro-nya Jadi enak pas di tengah-tengah Jadi ada plus minusnya lah Sebenernya Tergantung masing-masing Dan preferensi masing-masing Wah FPS-nya sekarang lebih stabil ya Kalau ada cooler Kayaknya berarti itu emang throttling-nya Triple 8 sih Itu mau gak mau Given Dengan kondisinya Apa Triple 8 yang Entah kenapa Power consumption-nya itu Agak kurang Dibandingkan Predecessor-nya Tapi performance-wise ya I have to say Ini bagus banget sih Triple 8 More than impressed so far Dengan Triple 8 Oke Kita pasangin 3 multi Oke Sekarang catching Wah gila masih smooth note Oke kita tutup dengan Eula Luar Tinggal satu Nyangkut Kadang-kadang gue suka bingung sih Ini gak cuma di ROG Phone 5 Di beberapa smartphone pun Setelah ultinya Eula Ininya tuh suka nyangkut Probably tangan kita udah gak keregister Sama Genshin Dan itu kayaknya gue baru merasakan Belakangan sejak di Update version 2.0 sih Jadi Ya Hmm I don't know Bisa jadi ini bug-nya Genshin Karena gue jujur loh Merasakan itu di Smartphone yang jadi daily driver gue Termasuk iPhone 11 gue yang Masih Sangat gue cintai Ya Itu performance-nya tadi Masih dapet Ada spike naik turun sedikit ya K50 Tapi gak sebanyak Waktu kita gak pake cooler Waktu gak pake cooler tuh Agak Lumayan Spike-nya ke bawah Tapi bukannya gak ada Jadi gak bener-bener terminimalisir Cuman performance-wise Lebih nyaman aja Karena sepertinya Throttling-nya berkurang Suhunya by Armory Creed Sekarang bahkan cuma 46 derajat Celcius Jadi udah adem banget Hmm Highest 60 Kalo kalian pake cooler I guess itu lebih recommended Daripada Ehm Gak pake cooler sama sekali Karena kalo gak pake cooler sama sekali Itu sepertinya menambahkan Beban Hidupnya Si ROG Phone 5 Untuk baterai sendiri Sekarang kita udah turun 2% lagi Setelah penggunaan tadi Dari menit 12 Sekitar 12 lah 4 menit Jadi sama Konsumsi baterai For us of right now Kau udah yakin Kalo ini sekarang adalah Ehm Konsumsi baterai Sekitar Tadi berapa Gue bilang Ehm 2 menit Per 1% Itu agak tinggi Agak tinggi Konsumsinya Dibandingkan Ehm Yang lainnya Karena Tau gue Even flagship pun Yang pake Bukan 8 888 ya Yang 870 Itu konsumsi baterainya Masih di 4 menit 1% Yang berarti lebih hemat daya Padahal secara fabrikasi Sebenernya Ehm Si Si apa Si 888 ini Better Daripada Ehm Fabrikasinya Yang sebelumnya 870 tuh Kalo gak salah Masih 7 nanometer Sedangkan ini udah 5 nanometer kan Ya Although correct me if I'm wrong Gue kadang kalo lagi begini Ngeblank gak inget Apa Apa yang apa Karena Karena banyak banget Yang harus dihapalkan Jadi reviewer tuh Ada enaknya Ada enggaknya Gak enaknya adalah Kita kalo misalkan Gak bisa ngapal tuh Mabok juga Banyak banget Itu yang jadi masalah Oke Selesai Eh belum Sat lagi Ini Ini butuh banget nih Buat talent nih Craftingnya talent Dan segala macam Jadi kita turun aja Nah sekarang kita akan Lawan si Pyro Regist Mine Ehm So far gue masih melihat 59 fps 57 Jadi not a problem Segitu Lupa Harusnya Disinkuin lagi Yaudah Oke Kita ultiin semua Dikit lagi Ya Sedih Explosionnya kurang Yaudah Dua kali Hei Nggak kena Hmm Oke There we go Yaudah lah ya Udah pasti Selesai punya Ah iya kurang Stacking ya Nggak bisa meleduk Jadinya Yaudah Tapi menang Ya Pakai cooler Ehm FESC Tadi barusan Nggak stabil Stunt drop tuh Disitu sampai 40an juga Ini juga barusan 40an Lawan Pyro Regist Mine Tapi Performance wise Lebih enak Ini pun suhunya Sekarang udah naik Ke 49 derajat Disini Tapi Performance wise Udah cukup enak Dan kita Sudah Sekitar 3 menit lagi Dan baterai udah Kurang lagi 2% Bahkan sekarang Cuma 3 menit Per 2% Itu cukup tinggi Untuk suhu Disini Funcooler 2 Pro nya Bilang 12 derajat Celcius di PTR nya Tapi di suhu Dalemnya Kita dapat Sekitar 36,9 derajat Dan Ini siadem banget Lebih Lebih nyaman aja Mainnya Dan Throttling seharusnya Agak lebih berkurang Dibandingkan sebelumnya Ya again Much better aja sih Gak wajib Tapi kalau kalian Mau main higher 60 Dengan cooler tuh Bikin Lebih nyaman aja Extra Comfort I guess Lebih nyaman kan Makanya extra comfort Dan ya Kurang lebih Gitu lah Performanya ROG Phone 5 Terakhir kita akan Jalan-jalan di Inazuma aja Kita dapat 53 fps Dan again NPC nya Delay disitu Munculnya Come on Gak muncul 57, 59 Kalau berdasarkan meter kita sih Masih sekitar segitu-segitu Masih plus-plus Dan Ya 58 Segala macem Lebih better sih Dibanding tadi yang Sampet kita ngeliat Oh gak nevermind Udah temu 54 Again as always Setelah gue ngomongin Dia ngedrop 54 Tapi gak nyampe 40an Dan disini 60 fps nya itu Masih smooth banget Dengan grafik Terbaik yang bisa Kalian dapatkan Di mobile Oh 888 Ya Masih ada quirksnya Sendiri sih 888 itu Dibandingkan 870 Mungkin gue bisa bilang 870 jauh lebih Robust Secara stability Tapi 888 Secara performance Ngancurin segalanya sih Ini Smartphone keempat Ya kalau gak salah Yang gue pake 888 Yang gue test 888 Dan I have to say Worth every penny Gaya untuk 888 Agak 50-50 Kalau kalian memang Mau ngomongin Performa 888 itu Menang banget Tapi secara Versatility 870 itu Akan lebih worth it Lagi karena harganya Beberapa Starting from Hanya 4 jutaan Itu One of the best deal Kalau kalian mau dapetin Smartphone gaming Tapi ya Intinya Untuk si ROG Phone 5 ini Cukup menarik Tapi sebelum itu Gue akan clean up dulu Sedikit sebelum Kita ke kesimpulannya Oke Untuk kesimpulannya ROG Phone 5 Apakah worth it Buat main Genshin Impact I have to say Ya ini adalah Salah satu smartphone Yang paling worth it Buat main Genshin Impact Saat ini Bener-bener smooth Hampir all across Walaupun memang Spike itu pasti ada Di highest 60 Kita sempet drop ke 40 Kemudian naik lagi ke 54 Kemudian balik ke 60 Intinya gak Gak sestabil itu Untuk main Tapi kalau kalian mau main Untuk biar nyaman aja Dengan frame rating lebih tinggi Medium 60 is okay Kalau kalian mau Bump lagi ke bawah Lowest 60 itu Pasti akan oke banget Tapi Untuk graphical performance Yang paling pas Untuk si ROG Phone 5 ini Gue bisa bilang adalah Medium 30 Dan juga medium 60 Tanpa cooler Kalau kalian mau main Di highest 60 Gue sangat merekomendasikan Cooler Karena Apa namanya Suhunya aja Bisa jebol Sampai 52 derajat Tanpa twin view Ini pake twin view Bagi 52 derajat Tanpa twin view 52 derajat Dan kalau gak salah ROG Phone 5 itu gak punya twin view Itu cukup tinggi Dan bisa menyebabkan Triple 8 nya throttle Kalau dalam waktu Yang kalah panjang Untuk konsumsi baterai I have to say Agak kecewa Karena konsumsi baterainya Adalah 2 menit Per 1% Dibandingkan angka kita Yang biasanya itu Bisa mencapai 4 menit Per 1% Ataupun 3 menit Per 1% Paling rendahnya Yang kita temukan belakangan 2 menit per 1% Agak sedih sih Mengingat ini pun 6000 mAh 1% nya itu Berarti lebih gede Daripada smartphone Yang 4500 Dan juga 5000 mAh Jadi konsumsi baterainya Bisa dibilang Agak boros Nah tapi untuk Hit performance sendiri Kalau kalian mainnya Tadi di medium 30 Medium 60 Air to say itu Cukup nyaman banget Di 40an derajat 44 47 itu Topnya itu Udah enak banget Tapi kalau kalian main Di highest 60 52 derajat Adalah sesuatu yang kalian expect Makanya gue tadi bilang Merekomendasikan Sangat-sangat banget Untuk pake Cooler Seperti Fun Cooler 2 Pro Ataupun cooler bawahnya Si ROG Phone 5 Yaitu Aero Active Cooling Eh Aero Active Cooler Yang kelima Kalau gak salah Again gue lupa Gue gak sempat ngecek Apa-apa lagi Selama review ini Tapi ya itu Kurang lebih Performanya ROG Phone 5 Untuk yang mau main Genshin Impact Ini worth it banget Every penny sih Even gue sendiri sekarang Tergoda Untuk mengikuti ROG Phone 5 Tapi gue masih sayang Dengan ROG Phone 3 gue Yang dengan Twin View-nya Mungkin gue akan bikinkan Satu video tentang Kenapanya gue gak mau upgrade Dari ROG Phone 3 Ke ROG Phone 5 Tapi itu nanti For next video Dan ya Kurang lebih Gitu aja Tentang ROG Phone 5-nya Kalau kalian juga penasaran Dengan performanya Main Rhythm Games Harusnya sih ada video Tentang Rhythm Games Yang juga udah Release duluan sebelum ini Ataupun setelah ini Gue belum tau Mana yang bakal di edit duluan Tapi Pasti akan ada Tes untuk Rhythm Games Juga di ROG Phone 5 So stay tune Kalian setikan kalian udah Follow kita aja Nanti akan kita update Jadi motong dong Yaudah Intinya gitu aja sih Untuk si ROG Phone 5 Overall performance-nya Top-notch banget Kalau kalian mau main Gue sangat rekomendasikan Di medium 60 Tanpa cooler It's okay Kalau high 60 Cooler is a must Wajib banget Pake cooler Tapi ya untuk Versi paling basicnya aja ROG Phone 5 Udah sangat worth it 9,999 juta Itu bungkus lah Kalau kayak gitu Well Ya anyway Sekian dulu untuk video kali ini Kalau kalian suka videonya Jangan lupa Nggak kasih like Share Dan tentunya Belum subscribe Langsung aja klik tombol subscribe Di bawah Dan aktifkan lonceng notifikasi Biar kalian gak ketinggalan Sama video kita berikutnya Yang punya pertanyaan Juga langsung aja Drop pertanyaan kalian Di kolom komentar di bawah Dan akan gue coba jawab Semaksimal mungkin Yang Bukan yang ya Apa ya Kalo jadi lupa Jangan lupa juga Untuk follow social media kita Di tiktok Instagram Twitter Dan juga facebook Di handle nya At gui gui com Dan gue pribadi di At fsp plus Kalo punya pertanyaan Bisa drop pertanyaan juga Di post kita Ataupun coba DM aja Dan gue akan coba Semaksimal mungkin Juga menjawab disana Karena gue maintain Di youtube channel Dan juga di instagram sekarang Ya Menambahkan eksistensi ya Eksistensi aja Sebenernya Dan oke Gue juga udah Sambil nge-review tadi Sebenernya Kedengeran agak Kayak Suara gue agak basah Itu maaf banget Karena Sebenernya lagi agak flu juga Cuman Kita pake mic baru Dari Sonata MH90 Yang headphone bawaannya Bukan pake rode Kita yang biasa Karena lagi di cas Tapi ya Kalo misalnya kalian kurang suka Dengan audio yang ini Please comment aja juga Gue akan ganti Untuk Pake rode aja From now on Karena Kirain kalo pake headset Enaknya bisa sambil monitor Tapi gue dari tadi denger Suara gue agak basah Agak-agak Nyangkut gitu loh Kalo kalian dengerin Maafkan banget Kalo ada yang Kurang suka Ya komen aja di bawah Nanti gue akan Rubah setup juga No worries Tapi ya inilah Tes ROG Phone 5 kita Intinya jangan lupa Like, share, dan subscribe Follow sosmed kita juga Yaudah Thanks for watching And as always Stay safe, stay healthy And have a nice day Very signing up Eulah signing out Gue belum bisa pake Uyemy Karena belum rebuild Dan tentunya ROG Phone 5 yang kebalik Signing out Have a nice day Udah ya Yaudah Oke Bye-bye Sub indo by broth3rmax